Intro Tim pengawasan dan evaluasi WASEF TMMD reguler ke 110 Kodim 0813 Bojonegoro meninjau langsung kegiatan TMMD di lokasi sasaran di Desang Rancang dan Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo. Dalam kunjungan yang dipimpin Inspektur Jenderal TNI Beni Sosianto berharap hasil kegiatan TMMD dapat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sasaran dan sekitarnya. Dalam rangka program TMMD reguler ke 110 Kodim 0813 Bojonegoro di Desang Rancang dan Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Tim pengawasan dan evaluasi WASEF Mabes TNI Angkatan Darat lakukan kunjungan di lokasi sasaran TMMD. Setibanya di lokasi, Tim WASEF yang dipimpin Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Beni Sosianto bersama rombongan serta Forkopimda Kabupaten Bojonegoro menerima paparan peta di selokasi yang disampaikan oleh Dan SSK TMMD reguler ke 110 Kodim 0813 Bojonegoro. Sasaran yang dikunjungi oleh Tim WASEF meliputi kegiatan sasaran non-fisik yang sedang berlangsung di Komplek Balai Desang Rancang dilanjutkan kunjungan ke sasaran fisik seperti pembangunan jalan asfal, rehab RTLH Aladin, rehab ruang kelas SD Negeri Ngerancang 4, normalisasi sungai, dan sasaran lainnya. Letnan Jenderal TNI Beni Sosianto mengatakan, pemilihan daerah pengawasan dan evaluasi yang dilakukannya berdasarkan penilaian anggaran APBD terbesar yang dialokasikan untuk program TMMD ke 110, di mana Kodim 0813 Bojonegoro merupakan salah satunya. Letnan Jenderal TNI Beni Sosianto berharap, hasil dari program TMMD ke 110 Kodim 0813 Bojonegoro nantinya dapat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desang Rancang dan Jati Mulio. Tadi sudah saya tinjol pengaspalan, sebenarnya peningkatan kualitas jalan yang tadi dari Papping Blok menjadi asfal yang tadi kita lihat bersama licin, dan juga tadi sudah dipresentasikan bangunan SD yang nanti mungkin juga saya lihat ya. Terus juga tadi sudah saya lihat juga RTLH atau Aladin, atap, lantai, dan dinding merehab rumah masyarakat yang memang tidak layak bunyi dijadikan menjadi layak bunyi. Dan saat ini saya berada di lokasi kegiatan normalisasi sungai. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan Ratih TV memberitakan, yang ditanam di kemarin juga sudah bagus. Dipakai siang.